Sesak Anu Ilaharna digunakan warga kernyorang kegiatan Sapopoe, rugruk sawah Tarawaktu katompernakan. Kukituna rugrukna etas sesak teh ngabalukarkan akses jalan anungah hubungkan dua kenyampatannya etak kejamatan Tanjung Kerta, jeng Tanjung Medar, Kebupaten Sumedang, tebisa diliwatan. Eta sasak sepanjang tilukul 8 meter sarta lega 1 meter setengah anup pernah di Desa Kereta Harja, Dusun Bojong Berod, Kejamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Rugruk. Eta sasak teh rugruk alatan pondasi sasak nakagerus kungamalir na cai walungan cikandung anu kawilang rongkah. Rugrukna etas sasak teh ngabalukarkan kategna akses jalan warga di Eta Kecamatan Anu 2. Eta warga kapaksa mentasan lalu nganci kandung anu arusna kawilang ngagulidag, senajan dina usum ngijih kawas ayuna upam mboga karap ngadeg-deka lelawak sejena. Kejadian itu sekitar jam 1 malam, itu malam minggu terjadinya. Cuma kemarin rusaknya itu karena terkikis fondasinya, akhirnya amruk gitu fondasinya, itunya masih kuat sebetulnya mah. Itu aliran sungai-sungai Cikandung pak? Sungai Cikandung, sungai Cikandung itu betul. Aktivitas warga emang sering mewati jembatan itu pak ya? Memang itu hampir warga kami itu 70% itu lewat situ, karena mayoritas desa kami itu adalah petani. Buat keperluan apa pak? Buat ke situ, ke rumah, ke kebun, ke sawah. Sekarang gak bisa lewat lagi ya pak ya? Ya, ini sama di Jeperarek, biasa bisa lewat. Nyebrang apa gimana pak? Nyebrang. Nyebrang kali pak ya? Iya. Turun ke sungai pak? Kades Kertaharja Dudun Ngecesken, satu tas nampai berugrung naeta sasak, pihaknya langsung nyorang koordinasi jengforkopim camker dituluikin ke pamarentah Kabupaten Sumedang. Baring ada goleng kasatulina, aparat desa di atal lewak ngembarken ke warga, sangkan nyangan ujalan alternatif sejenak senejan nenggang lewi jauh batan sasari.